Video yang lagi viral-viral banget akhir-akhir ini dimana Christina akhirnya terlihat bebas tapi kemana sosok dari Inkastar sekarang? Halo guys, welcome back to my channel. Perkenalkan nama aku Sharon Toyner dan hari ini kita akan memenuhi janji aku untuk kalian semua untuk bahas tentang teori Inkastar. Nah kali ini makin ngadi-ngadi lagi ya guys dimana banyak banget hal-hal yang mencurigakan dari sosok Inkastar dan adiknya Christina dimana yang pertama aku akan menjelaskan kepada kalian teori yang berkembang di dunia luar negeri sama aja sih sama-sama dunia di luar negeri ya guys dimana Inkastar itu adalah seorang robot robot bukan seorang, sebuah robot gitu ya guys dimana kenapa pada bilang kayak gitu matanya Inkastar itu sering banget tidak berkedip dan dia itu kayak aneh dan tangannya itu dibilang gak ada sidik tapi menurut aku itu aneh banget ya guys karena sebenarnya banyak banget video-video yang gak sengaja terlihat Inkastar itu berkedip apalagi video-video yang ada pada tahun-tahun lalu itu tuh keliatan banget dia itu memang berkedip dan menurut aku dia itu pake filter jadi kayak gak terlalu keliatan kayak sidik jarinya banget dan segala macemnya itu mungkin aja ya guys terjadi karena kalo misalkan di tiktok sering banget dia itu kan keliatan tuh kayak pake filter di bagian atas caption itu kan keliatan dan menurut aku itu bisa aja dan kenapa pada mikirnya dia itu robot karena dianggap dia itu seperti selebgram-selebgram yang cuman robot sebenernya dia itu AI doang yang dibuat supaya mendapatkan uang padahal dia itu bukan manusia beneran tapi menurut aku itu teori yang menurut aku amat sangat salah karena menurut aku Inkastar itu adalah manusia beneran ya guys dan dugaan itu juga ditentang dari IGnya Inkastar yang terlihat banget dia itu adalah manusia bahkan dia aja ketemu sama manusia-manusia lainnya yang merupakan fans dia dan itu adalah manusia yang normal tapi yang harus kita anehin sekarang adalah oke guys sekarang kita akan membahas ini video yang memang lagi viral banget ya guys dimana ini baru aja di post sama Kristi Star itu pada 11 Desember yang mana aku shoot ini tuh hari ini 11 Desember juga ya guys sama satu lagi tiap post tuh kayaknya jatuhnya 10 Desember jadi beneran baru banget gitu guys jadi di video terbarunya keliatan banget disini Kristina itu tumben banget dia video gak di dalam ruangan dan seolah-olah dia kayak seneng banget dia juga terlihat berkedip dan dia kayak lagi main di salju gitu yang mana gak mungkin dia diculik di depan banyak orang seperti itu kan guys tapi banyak yang salvok banget soalnya disini Kristina terlihat sedih dan patah hati banyak yang curiga juga apakah dia sedih karena tidak adanya keberadaan dari Inkastar sendiri tapi setelah aku teliti kayaknya dia memang lagi galau aja gitu guys galau mode on gitu soalnya disini dia kayak nyanyi give me Santa, give me love on the new year you know Santa like no one what's in my love pokoknya intinya dia kayak lagi sedih dan patah hati aja dia pingin Christmas ini, tahun baru ini dia mendapatkan cintanya dia tapi menurut aku ada kayak mukanya dia juga kayak seneng seolah-olah kayak bebas dari sesuatu tapi di terakhirnya dia tuh kayak ngomong no luck in this life gitu loh guys nah kesannya itu kayak dia memang tidak beruntung dalam percintaan makanya dia segala itu nah kita terus lanjut ya guys ke video yang kedua yang dia post ini ya guys dia itu post he doesn't love you how long you will wait jadi ini kesannya kayak ada kalender-kalender bahkan dia bakal wait cowok tersebut atau tunggu cowok tersebut sampai 2048 gitu guys tapi banyak yang salah artikan atau salah paham itu adalah berapa lama dia diculik padahal itu tuh kalendernya jatuhnya ke masa depan guys bukan masa lalu jadi menurut aku gak ada hubungannya soal dia diculik sih menurut aku memang dia lagi bucin aja gitu guys nah segitu aja sih kalau misalkan video terbarunya tapi sampai sekarang masih banyak yang berharap kalau Inka Star itu juga bebas kalau seandainya mereka itu memang diculik gitu guys jadi karena Inka Star sendiri juga gak ada update apa-apa juga dan juga untuk Christina sendiri gak update apa-apa tentang Inka Inka Star itu itu diculik atau bukan karena dia itu sering banget kasih sinyal-sinyal help sign gitu guys di dalam video-videonya terutama adiknya ini guys bahkan disini ini video yang terakhirnya Inka Star ya guys dia itu kayak kasih simbol kalau mereka itu harus diem karena Suave, Suave, Suave itu kan sebenarnya kayak tren doang sih kayak mereka gak denger lagunya tapi apakah bisa pas ngomong si Suave itu guys tapi itu yang bikin orang agak-agak aneh ngeliat mukanya Inka Star ini yang bener-bener kayak ketakutan dan panik di video Suave, Suave, Suave itu nah gak hanya itu aja konspirasi kalau apa namanya apa umurnya Inka Star itu berbeda-beda dan umurnya adiknya itu berbeda-beda banyak yang bilang ke aku kalau itu adalah kode nomor telepon sebenarnya guys tapi kalau kalian gak fokus cuma sama umurnya aja ada lagi loh guys yang berbeda dimana kebangsaannya juga berbeda guys dia kayak ada bendera kayak dia kan kakak adik yang satu bendera nya Rusia terus yang satu Rusia campur itu kayak Indonesia tapi setau aku itu Manako deh guys jadi Indonesia sama Manako kan ada sama gitu ya guys nah selain umurnya yang berbeda kalau kalian lihat disini itu juga nationalitynya itu bener-bener berbeda banget ya guys ini yang pertama itu dia nationalitynya beneranya masih sama gak kayak yang kedua jadi dia itu kok bisa kebangsaannya berbeda padahal dia itu adik kakak itu menurut aku agak aneh apakah itu ada simbol atau bukan aku juga gak tau nah terus juga banyak banget yang bilang ini adalah konspirasi selanjutnya tentang makeup dari Inka Star kenapa sih dia itu pake makeup kayaknya tebal banget kayaknya dia itu bukannya suka makeupnya tapi dia menutupi sesuatu dia katanya menutupi lebam-lebam di mukanya nah tapi ada juga yang bilang pada fokusnya tuh ke lipsticknya dia terlihat tebal banget dan ketika di zoom ternyata lipsticknya itu di dalam lipsticknya terlihat bibirnya itu kayak luka-luka dan yang luka itu bukan Inka Star aja tapi si Christina juga luka seolah-olah mereka itu dilukain bareng-barengan gitu loh guys tapi ada juga nih yang menentang tentang konspirasi lebam-lebam atau luka-luka di bibirnya karena banyak yang bilang kalau bibirnya mereka tuh kayak tebal gitu loh guys jangan-jangan luka-luka itu cuma karena mereka itu filler kalau sampe iya sih agak kasian yang buat konspirasi ternyata mereka itu bukan luka lebam tapi filler tapi aku berharap banget sih semoga itu filler ya guys karena aku juga berdoa yang terbaik gitu loh untuk Inka Star dan juga Christina tapi kalau dulu mereka itu bener-bener kedip seperti biasa seperti manusia normal tapi kalau sekarang banyak yang berpendapat apakah itu sebenarnya dibuat-buat ya bukannya mereka gak boleh berkedip tapi memang mereka sengaja gak berkedip supaya terlihat seperti boneka gitu guys atau jangan-jangan Inka Star memang punya ambisi atau punya keinginan untuk pingin jadi boneka karena mukanya dia udah cakep gitu kan guys kayak boneka jadi dia pingin kakedip kayak terlihat jadi boneka dan itu rada nyambung sama kontennya Milk Livy yang terakhir di bulan Mei kalian lihat disitu si Inka itu bener-bener lebam-lebam terus dia kayak pake perban di hidungnya seolah-olah dia itu baru aja operasi plastik karena biasa operasi plastik kan kadang-kadang lebamnya juga menyebar-nyebar gitu kan guys dan ini menurut aku ada hubungannya kayak Inka Star pingin banget merubah gitu mukanya dia jadi bukan lebamnya itu karena dia itu ditonjok-tonjokin jadi memang selalu ada dua sisi dari kasus Inka Star ini kalau misalkan memang dia bener-bener butuh pertolongan dia itu kenapa-napa atau dia sebenernya gak kenapa-napa gitu loh guys nah tapi dibalik dari tadi kita ngomong kalau dia itu kayaknya gak kenapa-napa deh tapi dia itu sering banget kasih simbol-simbol minta tolong guys nah ini aku bakal kasih reaction terkait dengan video-video dia nih guys dimana dia itu mencoba untuk kasih simbol-simbol minta tolong dan lagi-lagi dia itu menunjuk kepada simbol kayak polisi gitu dan ketika ada polisinya dia mukanya kayak memelas gitu nah disini muka adiknya dan dia itu juga memelas banget dan nih kalian lihat disini ada tiga simbol yaitu mata, tas, dan lari seolah-olah mereka itu pengen banget kabur pengen langsung ambil tas dan kabur dari situ gitu loh guys karena simbol-simbolnya itu aneh nah disini juga ya guys nih banyak yang bilang kalau simbol ini artinya adalah find drive 911 terus dia ke di hunt terus dia running away jadi dia tuh merasa pengen banget dicari terus dia pengen kabur pengen telfon 911 terus tapi dia itu dikejar terus dia kabur kayak gitu loh guys soalnya semua tutorial dance-nya simbolnya itu menunjukkan sesuatu yang menyeramkan menurut aku nah disini juga inkastar kayak kayak makan simbol-simbol tapi simbol-simbolnya lagi-lagi seperti yang tadi aku udah kasih tau ya guys ada orang jahat ada kunci dan ada zipper mouth gitu supaya dia itu diem kayak disuruh penjahat untuk diem nah di atas kepalanya inkastar itu simbolnya seolah-olah dia itu disuruh tenang sama old man old man suruh dia tenang tapi ini cocok lagi dari mereka sih guys jadi aku sambil liat-liatin aja tapi menurut aku agak cocok lagi sih tapi memang simbolnya menyeramkan sih masalahnya nah disini akhirnya kita ketemu milk leafy akhirnya kedip karena biasa yang kita ketemu inkastar ngedip ya guys disini milk leafy terlihat ngedip si Christina dan itu menurut aku banyak banget simbol-simbol ini yang sering banget terjadi dan apalagi warna-warna juga sering banget dia pake warna-warna sesuai maunya si netizen tersebut gitu dan guys aku punya kejutan juga tentang inkastar jadi ini di upload 11 Desember sekitar pukul 9 malam gitu waktu Indonesia Barat ya guys jadi inkastar itu akhirnya nge-post nih foto di sosial medianya dia dimana dia itu lagi di tempat kayak salju gitu yang sama dengan adiknya makanya tadi itu banyak yang pikir kalau misalkan adiknya sendiri inkastar masih culik segala macem tapi ternyata inkastar ada di tempat yang sama tersebut tapi tetep aja masih ada yang curiga apakah mereka masih diculik memang sengaja dibuat cerita mereka gak kenapa-napa tapi kita harapkan banget semoga mereka baik-baik saja ya guys so sekian dulu sih guys itulah bukti-bukti mengenai kasus inkastar ini kalau kalian punya bukti lainnya kalian boleh komen di bawah ini supaya aku bisa bikinin buat kalian semua terima kasih kalian udah nonton video ini sampai habis sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata salah pengucapan salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian aku minta maaf sebesar-besarnya so sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye